Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada biharian.com.my 24 September 2023 Isteri saya, seorang anak ulama besar, bukan kerabat diraja, kata Razi Jidin. Berita penuh. Kuala Lumpur Bekas Menteri Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin pada hari ini, secara terbuka memperkenalkan istrinya selepas kedua-dua mereka dikaitkan dengan satu dakwaan yang sedang tular di media sosial sekarang ini berhubung dengan kes rasuah bagi projek percetakan buku bernilai kira-kira RM80 juta Malaysia. Razi yang juga adalah bekas Menteri Kanan Kerajaan terdahulu berkata, Isterinya, iaitu Balkis, adalah anak kepada seorang ulama besar di Kedah dan bukan seorang kerabat diraja bergelar tangku. Katanya, tuduhan yang mendakwa dirinya terbabit dalam rasuah itu adalah fitnah yang amat besar dan akan mendapat balasan di akhirat kelak. Ada mesej viral di mana-mana yang mendakwa kita menerima RM80 juta daripada satu rindingan terus membabitkan penerbitan atau cetakan buku JKF prasekolah dan dikatakan proksi syarikat membabitkan istri saya. Disebut istri saya seorang kerabat diraja dan seorang tengku. Jadi saya mahu jelaskan di sini istri saya bernama Balkis binti Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar katanya. Kalau sahabat-sahabat di Kedah tentulah kenal bapaknya salah seorang ulama besar negeri Kedah yang banyak menerbitkan buku-buku dan banyak bersiar di radio pada waktu itu katanya di laman Facebooknya di sini hari ini. Dalam video itu, Razi dilihat bersama dengan istrinya namun wanita itu hanya mendiamkan diri. Mengulas lanjut, ahli Parlimen Putrajaya itu berkata dakwaan yang mengatakan istrinya ialah kerabat diraja adalah satu fitnah yang begitu jahat. Katanya, istrinya sebelum ini tidak pernah mencampuri urusan berkaitan kementerian pendidikan ketika beliau menjadi menteri. Pada yang membuat fitnah, anda mungkin gembira tetapi jawablah di akhirat. Ini satu perbuatan yang cukup jahat. Bila saya lihat istri saya seorang tengku kerabat diraja, saya tahu ia adalah fitnah jahat. Jika sahabat-sahabat nak tahu, sewaktu saya di Kementerian Pendidikan, iaitu ketika waktu COVID-19, dia bertanya bila mau buka sekolah, tapi saya kata tunggulah pengumuman di televisyen katanya. Razi berkata, tuduhan itu bertujuan untuk membunuh karakternya. Kepada penuduh, saya mohon bertawabatlah dan penyebar untuk isaflah. Fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh katanya. Apa yang dilakukan itu sebenarnya untuk membunuh karakter saya dan saya mohon semua untuk mendoakan yang terbaik untuk saya dan keluarga yang dizalimi dalam keadaan sedemikian rupa, katanya dalam kenyataan itu. Denyut Nadis, Suara Rakyat, bergembang di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadis, Suara Rakyat, bergembang di channel ini. Hari ini hariahan, sebelum saya mulakan, sebelum saya mulakan, saya nak tanya sanusi dulu, saya nak tanya sanusi dulu. Pengharaman Tok Guru Hadi Awang di beberapa buah negara di Arab sudah ditarik balik ke? Sudahkah ditarik balik dan dibatalkan? Ataupun dia masih lagi haram untuk berada di tanah beberapa negara Arab, Islam di Arab? Sanusi boleh tak jawab? Wah, ini dia. Sanusi perleke Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim tanpa dia sedar bahawa bos dia itu jauh lebih teruk. jauh lebih dalam keadaan yang suka, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang amat-amat menyedihkan dan seram jugalah bila ketua, ketua di dalam parti yang selalu mendakwa mereka ini memperjuangkan hak Islam. Tapi, rupa-rupanya dia ini, walaupun dia Tok Guru, tapi rupanya baru kita tahu ada beberapa buah negara Islam di dunia ini di tanah Arab pula itu yang mengharamkan hadiah wang. Wah, sudah kena tarik balik kah? Sanusi sila jawab. Sudah kena tarik balik kah pengharaman itu? Kalau sudah, okelah. Sanusi baru-baru ini telah memperlekehkan Perdana Menteri ketika beliau menyatakan kenyataan negara di New York. Dia nak perlekeh Perdana Menteri, tapi dia tak sedar. Saya nak tanya saja. Saya nak tanya saja. Muhyiddin pernah tak buat kenyataan atau Muhyiddin pernah tak buat kutbah Jumaat di New York? Tak apalah. Kita jangan tanya Muhyiddin lah. Kita tanya Tok Guru Hadiawang lah. Kan Tok Guru Hadiawang ni orangnya hebat lah. Pernah tak buat kutbah Jumaat di New York? Pernah tak? Pernah tak? Sanusi lagi tak pernah lah. Lagi kesian. Lagi kesian sekarang. Ini Muhyiddin tak akan ada peluang pergi sana. Kerana apa? Dia punya, dia punya pasport kena pegang. Tak boleh keluar negara. Jadi, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi, janganlah memperlekehkan Perdana Menteri. Tapi yang saya tahu, yang saya tahu, Perdana Menteri telah menerima sembilan kali tepukan gemuruh tau. Sembilan kali. Muhyiddin ada tak pernah buat sana? Hadiawang ada tak? Sanusi ada tak? Kalau tak ada, janganlah nak besar kepala, nak perasan, kata rasanya diri itu lebih baik. Tak lebih baik manapun. Beliau yang juga adalah ketua pengarah pilihan raya PN, berkata, situasi Dewan yang lengang ketika Anwar berucap, menyampaikan kenyataan negara malam semalam, cukup memalukan. Malu apanya. At least dia bolehlah, bolehlah bercakap di sana. Kenapa? Hadiawang pernahkah bercakap di sana? Muhyiddin Yassin pernah cakap di sana? Pernah. Sanusi pernah tak pergi sana? Sanusi pernah tak pijak Dewan tu? Tak pernah, tak kaya cakap. Buat malu je. Buat malu je. Nak buat perbandingan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan ucapan PM10. Apa bezanya? Dia kata. Pada waktu ucapan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, nak kena tahu. Waktu itu, dia cakap tentang apa? Sanusi ni cakap sembarang cakap. Waktu itu, sesi apa? Jadi mungkin waktu itu ramai. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Dia kata, kenapa tak ada orang datang? Sebab dia kata, orang bohong-bohong apanya. Jadi, daripada dengar, lebih baik keluar, dia kata. Ingat tak? Baru-baru ini, baru-baru ini, di Dewan Rakyat, siapa yang keluar Dewan? Macam budak-budak lah saya tengok. Sikit-sikit koyak. Sikit-sikit koyak. Habis kalau semua keluar Dewan, siapa nak dengar? Tapi sebenarnya bagus jugalah. Pihak pembangkang ni keluar, senang lah kerja Datuk Sianwar Ibrahim. Senang kerja Datuk Sianwar Ibrahim untuk buat pembentangan. Tak apalah, kalau semua tak tak mahu ganggu, lagi bagus. Senang cerita. Senang cerita, senang kerja Datuk Sianwar Ibrahim. Okey, tak apa. Lain kali, semua pembangkang tak payah masuk Dewan. Lagi bagus. Lagi bagus, tak payah masuk Dewan. Kita tengoklah apa terjadi. Yang kesiannya ialah tempat-tempat parlimen yang mereka mereka jadi wakil. Apabila mereka keluar, tak adalah suara mereka. Jadi, minta pula gaji. Nanti sekarang, bila tak ada peruntukan, kata tak ada peruntukan, terpaksa pergi kenduri orang mati, buat sedekah, pakai duit sendiri. Habis selama ni, YB kami pakai duit apa? Lain kali, lain kali, kalau nak jadi wakil rakyat, cermin diri dulu. Layak ke tidak? Sanggup ke tidak? Bukan hanya nak berkuasa. Bila sudah berkuasa, dah tak ada duit, tak ada itu, tak ada ini, ah, rupa-rupanya, tak mampu pun nak jadi ahli parlimen. Kenapa? Selama ni, nak jadi ahli parlimen, kenapa? Mau apa? Mau dapat duit untuk bantuan ke? Tak, bukan. Jadi, ahli parlimen, ni sebenarnya, jadi pembantu rakyat, bukan bos kepada rakyat. Eh, tahu pun. Ah, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Sanusi memperleke Perdana Menteri ketika dia berucap pada cerama Perdana Kempen Pilihan Daya Kecil PRK di Wondangan Negeri Pelangai di Dataran Purnama Simpang Pelangai di Bentong malam tadi. Cerama itu disiarkan secara langsung pada ikan Facebook TV Pass. Hadir sama adalah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Pengurusi PN Pahang, Datuk Sri Saifuddin Abdullah, Peseru Jaya PAS Pahang, Rosli Abdul Jabar, dan Pengurusi Mofakat Nasional Tan Sri Anwar Musa. Wow! Semua bos-bos dengar apa yang anda cakap. Jadi, semua bos-bos Perikatan Nasional patut paham apa yang maksud oleh Sanusi ini dan patut mereka pun rasa malu-malu kucing juga lah. Malu-malu kucing juga karena Hadi Awang sampai sekarang tak tahu apa dia punya situasi adakah dia sudah dikeluarkan daripada senarai blacklist itu ataupun tidak tak tahu. Dia tak pernah pun berucap di United Nations. Dia tak pernah pun pergi bagi cerama ataupun kutbah Jumaat dekat New York tak pernah. Anwar sejak pernah. Semua yang datang ini pun tak pernah. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, pada pendapat saya untuk berkempen lebih baik bagitahulah manifesto yang bagus bukan cuba untuk perleke orang nanti kena sendiri. Sekarang ini dah kena batang hidung sendiri. Apa nak jadi? Malu jugalah. Okey. Jadi, walaupun begitu kata Sanusi kutbah itu rukun. Kalau bukan rukun rasanya tak ada yang nak dengar dia di masjid pun katanya. Yalah, betul juga. Tapi, itulah saya nak tanya juga. Kalau kutbah, pernah tak Hadi Awang pernah berkutbah di sana? Tak pernah. Pernah tak Sanusi pergi sana? Tak pernah. Tak apalah. Sanusi perlu jawab saja. Apa status Tok Guru Hadi Awang sekarang di beberapa negara Arab yang telah blacklist dia? Apa status? Itu saja kita nak tanya. Okey. Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. komen. Terima kasih.